Terasa bangga ditusuk sembilu bisa Pedinya entah bila akan terhenti Berkasih dirimpa asma Kita kawarannya berusia di dalam menang Semana hilang janji dan sumpah satia Kemana tempah selaut harun pas turing Apakah mungkin yang berulang pun balik Asyiknya cinta bagai dulu Atau serah dunia mimpi Yang pulang pagi Asyik boleh ha? Hei penin, penin, penin Saya ini kan cikgu Dah tak tahu nak buat apa dah Dengan budak-budak kelas 6 inovatif itu Boleh cikgu tahu tak Saya nak mengajak di depan Dia pun nak pungpang-pungpang di belakang sana Hei sakit je kepala Hak lari keluar kelas pun ada Baru cikgu nak tahu Macam itulah parangan murid-murid kelas itu cikgu Tak rasik baiklah saya ini cikgu ganti je Nanti Mai cikgu-cikgu baru lapu diri ini Rasa legor sikit kot Ringan sikit beban saya Cikgu tahu siapa cikgu baru itu? Dari mana? Tak tahu pula Tapi yang saya tahu Ada tiga orang Seorang pun cikgu lelaki Tapi mereka pun ini semua daripada bandang itu Saya berani jamin lah Mereka pun mesti tak boleh tahan je duduk sini Sini dah lah kampung pedalaman Cerok Potong jari lah Takkan boleh tahan je Sat ya tengok lah Ih cikgu Aida ni Itu kan salah satu cabaran cikgu macam kita ni Lain lah cikgu Kampung kat sini je Perli kita pula Pergi buat kerja balik Banyak kerja nak buat ni Itu banyak buku nak tanda tu Aku tak setuju Macam mana nama dia pula boleh naik Nak jadi calon penguruh kampung kita ni Siapa dia? Apa pengalaman dia? Umur baru setahun jagung Nak jadi pemimpin konong Perangai macam jantan Yang pak dolar nak takut sangat ni kenapa? Saya garanti dia tak boleh menang Kau pasti? Dua ratus peratus Pasti? Kalau macam tu bagus lah Kalau aku menang Kau nak apa? Kau cakap je Aku bagi Alhamdulillah 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 Pak dolar Pak dolar Ini macam nak kira Kau bayar lah Hari-hari aku bayar Toki lembu pun jual kandang Allah Padahal lah Jangan lupa tu Sekarang Ini tak bayar Itu yang kena bayar Ni Aku punya stok dah habis Kau jangan lupa Yalah Ha? Ha? Mana duit aku ni? Jangan ambil duduk pun jenis Cukupi Habis sahaja Tidak boleh habis Mereka jeruk kau tahu Eh besi lah Depan berat aku Lambat kau balik hari ni Ada suarat Di sekolah tadi lah Suarat? Suarat apa? Ada ni Habis Cikgu petikan Pohong nak masuk Ramai Alam Kurang Ramai lah cukak Habis Nak balik kan ni? Balik lah Ke mana je? Eh Jemal Kita pergi bandar Kita jalan jalan Kita pergi barang Nak? Tak boleh Adhija Eh Kita pergi cuci mata Tengok lelaki Nak tak? Suka kan? Suka kan? Suka Itu memang aku suka Tapi Tak boleh Adhija Aku tahu je lah Bapa aku tu Dia bising Nanti dia popet Popet Tapi aku ngakul Tak boleh sakit Tengok dengar Habis tak boleh lah ni Busan lah Cini aku cek Kauan baru lah Haa jangan lah Macam tu Alam Tengok-tengok Tengok balik Dah Lagi lah balik Badan pun bau Hei Aku dah boleh busuk Dah Dah balikkan Bapa kau Bopet 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 Bye Juga diri Habis Habis aku cuci mata Seseorang lah ni Bawa apa? Bila balik Semalam lagi dah balik Kau buat apa tu Tendap-endap Kau nampak tak Pintu pejabat tu terbuka Haa kalau orang masuk Cuit barang ke Cuit duit ke Hantar pelancong Mujuk diri Oh Dah sampai ke? Cakap apa dengan dia? Cakap apa? Saya diam je lah Saya payah kunci Lepas tu Dia turun masuk Selawang putih Sombong Entah Jangan nak kutuk lebih-lebih Dia pelanggan kita Apa-apa pun kita kena lain Semua pelanggan kita sama Faham? Cakap kat sini Buat apa? Sambunglah Buat kerja Ada kan? Banyakkan kerja Lajulah sikit jalan Aku pun nak pindah-pindah apa? Kau ada benda nak handap Sambunglah Jangan nak pindah-pindah Sambunglah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dia ada cakap dia nak keluarkah? Tak ada pula. Macam itu kau pergi ambillah. Macam ini berpaksa di kaunter itu. Kau kemas bilik ini. Okey. Mendaki gunung. Mendaki. Mendaki. Klim. Klim. Climb. Eh, climb macam betul je. Gunung, gunung, gunung. Gunung. Mon. Nampak dia ada yu ni. Mon. 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 Ya? Climb mountain. Papa hasil senyum. Pelih aku kan? Tak ada lah. Bukan macam ni. Macam kelakar tau. Sebab ini baru Mak Saleh tau. Masuk perusahaan kita ni. Kalau orang Jerman ke, orang Spanyol ke masuk. Susah tu nak kena cari dia punya kamus pula tu. Masa ringga tu macam berbeli edas. Ini aku marah ni. Ini semua benda yang aku tengah buat ni. Ini namanya belajar. Tahu? Kan kau tak tahu kan? Tak kan? Ya, ya. Cuba cakap mendaki gunung tu apa? Dalam Inggeris. Mendaki gunung. Tak boleh dah. Tok seni buat apa? Ada kerja kan? Tak ada kerja? Ada, ada. Haa. Okey, okey. Selamat belajarlah. Ada? Keluar pun tak boleh tadi. Jumpa tak? Tak ada. Tapi budak-budak kampung abang. Nampak masalah dia tu. Masuk hutan pergi gunung tu. Kita kena cari dia lah. Kau pergi kumpul orang tu. Sekarang tau. Ya. Oi! Aduh! Kau ni kan menyusahkan orang ke tu tak? Kau tu orang luar. Macam mana boleh masuk sini ya? Itulah. Orang suruh buat pendaftaran sebelum mendaki ada sebab. Ini tidak. Belagap, main redah je. Lepas tu menyusahkan orang. Betul yang tengok. Tak faham kan? Susah cakap dengan Mak Saleh macam ni. Hari nak gelap. Kita kena keluar cepat. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Hari. Day. Duck. Duck bukan itik ke? Ya. Biarlah dia bukannya. Fahampun. Hari. Day. Outside. Dangerous. Faham tak? Outside. Dangerous. Day. Duck. Hurry. Go back. Okey. Now. Hurry. Walk. Masih baik duduk di rumah saya. Kau tak bertinggal kan? Aku buat modoh saja dengan kau. Dah ramai orang masuk sini sesat. Masih baiklah kau itu pelanggan rumah aku. Kalau tak, tak ada maknanya aku nak cari. Biarkan kau berpandai hidup. Tahun lepas, orang bangsa macam kau lah. Masuk sini, hilang seminggu. Lepas tu baru jumpa. Itulah. Degil. Apa yang dia cakap? Tidak. Dahlah. Cepatlah jalan. Hari nak gelap ini. Duck. Dangerous. Faham atau tidak hantar hal ini? Woi. Nasib baik anda balik ini, Jah. Kalau tak, aku dah pergi balai tau. Buat laporan orang hilang. Tapi mana? Mana lagi? Cari mamat ini. Usahkan betul. Sir. Kamu okey? Saya tak apa-apa. Terima kasih atas pertolongan kamu semua. Tahu pun, cakap dengan pasir. Dahlah tak berhenti tadi. Terima kasih, Tija. Kalau awak tak ada, saya masih dalam hutan itu lagi. Saya tahu awak marahkan saya. Jadi, saya minta maaf. Okey. Saya masuk bilik dulu, ya? Assalamualaikum. Baik. Tepul. Semua jalan yang untung. Siap! Sekarang! Dia tak menggah Mengaja, anim Matah. Tak menggagam. Kau cik tak bersabar. Pihak, sana. Aku malu saja ini. Assalamualaikum, Encik Gu. Waalaikumsalam. Selamat datang dan saya ucapkan taniah kepada Ustaz. Kedana datang mengajar sekolah ini. Terima kasih, Encik Gu. Banyak sejarah sekolah ini, Ustaz. Kalau Ustaz nak tahu, di sekolah ini perjanjian baling berlaku antara Kerajaan Persekutuan dengan Parti Komunis Malaya. Nanti Ustaz boleh tengok sendiri. Galeri Putera di belakang penggunaan sana itu. InsyaAllah. InsyaAllah, Encik Gu. Nanti saya pergi. Di sini, Ustaz tinggal di mana? Ada saudara marah? Tak ada, Encik Gu. Sekarang ini, saya tinggal di homestay Tijah. Nanti saya cari rumah sewa, InsyaAllah. Homestay Tijah itu... Bagus tempat itu, Ustaz. Oh ya, Ustaz. Dengar cerita, Ustaz sesat dalam hutan kemari. Betul, ya? Ya, betul-betul, Encik Gu. Nasib baik Tijah itu datang selamatkan saya. Kalau tak, saya masih sesat di situ. Tijah itu memang pandai selok-belok hutan dan gunung itu, Ustaz. Selalu juga dia bawa murid-murid sekolah kita ini panjang gunung kalau ada aktiviti. Ustaz pun kalau rasa nak cuba panjang gunung itu, bolehlah. InsyaAllah. InsyaAllah nanti saya pergi. InsyaAllah. Baiklah, Encik Gu. Saya masuk kelas dulu, ya? Selamat pengajar, Ustaz. Selamat berbaya. SajaJ. Assalamualaikum Murid-murid, hadis riwayat At-Tirmizi mengatakan Sesungguhnya Allah SWT itu baik, Allah menyukai kebaikan Allah SWT bersih, Allah menyukai kebersihan Allah SWT mulia, Allah menyukai kemuliaan Allah SWT dermawan, Allah menyukai kedermawanan Jadi bersihkanlah tempatmu ni Tahu tak betapa tinggi nilai kebersihan itu Boleh mempengaruhi diri kita sendiri, otak kita Bayangkan kalau kita belajar di tempat yang kotor dan busuk Boleh tak kita belajar? Tak boleh Maka bersihkanlah tempat ni Baiklah, hari ini hari pertama saya mengajar di sini Ustaz akan mengajar mata pelajaran pendidikan Islam Lah, Ustaz rupanya ingatkan guru bahasa Inggeris Muka macam Mak Saleh pula Bahasa Inggeris pun Ustaz boleh mengajar Siapa yang rasa dirinya lemah dalam subjek itu Boleh tanya Ustaz Baiklah, kita mula pelajaran kita hari ini Untuk hari ini, bismillah Terima kasih kerana menonton! 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 Ustaz lagi. Itu okey lagi yang aku ni. Akak, kenapa pula? Weh, bergunung aku bebel kat dia dalam hutan. Aku ingat dia tak faham sekali, dia faham. Kau rasa mana aku nak letak muka aku ni? Itu masalah akak dengan dia, saya tak kena mengenai. Macam mana? Ha, senang. Minta maaf je lah. Apa hal pula? Maaf sikit, bukan salah aku. Mana lah aku tahu yang dia pandai cakap bersama Melayu. Yalah, akak tak tahu. Bukan salah aku kan? Bukan. Cakap betul-betul aku potongkan cikau. Ha, betul. Bukan. Bukan. Dialah salah dia tak beritahu akak. Cakap betul-betul aku potongkan cikau kan? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ustaz. Ustaz berapa sekolah ya? Ada apa saya beli bantu? Saya nak check out. Nak check out? Kenapa Ustaz? Sekolah itu tak bagus ke? Eh, bukan. Sebab itu saya dah dapat rumah sewa. Jadi saya nak pindah ke sana. Oh, macam itu. Okey. Sebab itu tunggu di sini. Saya kisah datang balik. Okey. Eh, kenapa? Diam saja. Tak ada apa? Kalau pasal hari itu, awak jangan takut saya tak simpan apa-apa pun. Saya tahu saya yang salah. Jadi awak patutlah salahkan saya. Sepanjang kita bersama hari itu, saya terhebur tengok awak. Pukpek, pokpek, pokpek, pokpek. Cakap tak berhenti. Macam radio. Saya memang suka jadi hiburan orang. Terima kasih benar. Terima kasih benar. Saya akan membuat banyak orang yang saya lihat. Tidak bantuan sesuatu. Yenak, seolah kutuk間nya. Saya misal dengan kutukannya. Tak mungkin. Tak mungkin. Kutuk. Papa! 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 Kucing apa? Punya pelik saja macam itu. Papa! Apa dia? Hei! 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 Apa? Apa benda? Mana dia? Ada kucing, kucing. Kucing aku ingat rimau tadi. Apa? Ini kucing minyak. Ya itu rasa ada orang mengendai teman dia. Apa? Mengendamkah? Siapa dia? Ini tak ada lain bukan budak lain ini. Mesti si padel kacang hantu ini. Hei! Entah-entah. Aku pun lintain dia. Hei! Mana dia? Lari lah itu. Takkan dah kembali lagi? Ha? Dah, dah, dah. Masuk, masuk, masuk. Masuk. Pak Akub tak sangka pula yang ustaznya mengajak di sekolah itu. Hidup-hidup Pak Akub ingatkan, ustaz dia pelancong. Sebenarnya, Pak Akub, Zahir datang kawasan ini nak cari rumah sewa. Sebab itu, saya duduk dekat homestay Tijah itu nak uruskan apa yang perlu di sini. Oh, patutlah. Ya. Tanya Pak Akub memang kerja dengan Tijahkah? Eh, Pak Akub ini tolonglah sikit-sikit. Semenjak Pak Akub bersara daripada tentera itu, Pak Akub dah tak nak kerja. Jadi, Tijah minta Pak Akub tolong dia. Adalah, Pak Akub bawa orang masuk hutan, naik gunung, pasang kemar. Macam-macam lagi lah. Banyak juga aktiviti Tijah itu buat. Saya ingat dia kerja di homestay itu saja. Eh, siapa cakap dia kerja di homestay? Ustaz, homestay itu Tijah punya tahu. Dia kajin, pandai cari duit. Dia salah seorang beli yang terbaik di kampung ini. Ramai pula beli-beli di kampung ini dia tolong. Kalau yang tak nak kerja, dia bagi kerja. Yang mana nak menjaga? Dia magi bodas, Ustaz. Alhamdulillah, semuanya berdaya. Masya Allah. Semu dah murah rezeki Tijah itu. Yalah. Ya, Ustaz. Ustaz, janganlah ambil hati sangat dengan pangai Tijah itu. Dia ini tegas. Pangai dia pula kasar macam lelaki. Tapi, cakap Ustaz, hati dia baik. Pangai dia macam arwah bapak dia dulu. Allah Alhamdulillah. Bapak dia ini satu skuad dengan Pak Akhub dulu. Tapi, pangkat dia ini tinggal sikit. Dia pencin pengawai waran. Pak Akhub ini kopera saja, Ustaz. Okey juga. Pak Akhub, sebab apa Ayah Tijah ini, kan? Sebab kemalangan jalan raya. Ayah dan ibu dia meninggal dunia. Pak Akhub dengar pasal langgar lari. Tak malah, Ustaz. Mungkin dia hajar mereka itu. Illa illahi wa inna illahi raji'un. Jomlah. Jomlah. Apa? Tidak apa, Ustaz? Kau ingat kau sepul-pul Tijah? Aku tak berani nak pukul kau. Tidaklah, Ustaz. Lepaskan aku. Biar aku ajar budak ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku dah lama dah geram dengan budak ini. Keki besar-keti besar saja aku pandang dia. Sekarang Tijah tak ada. Kau nak buat apa? Kalau ada Tijah, kau berani lah. Hei, Bola. Apa dia jadi dengan hal ini? Kau buat mengucap tu lah. Kau jangan masuk campur lah. Kau tepihang. Kau bersamalah dengan budak ini. Aku pula yang salahkan. Aku baru sampai. Sudahlah, sudah. Hei, kau tahu. Dia mengendak aku mandi. Kau tahu tak? Tidaklah. Ada bukti? Tak kira lah. Ada bukti atau tak ada bukti. Biar aku ajar dia untuk tukar budak ini. Jangan minta tuduh-tuduh, Dola. Nanti jatuh fitnah. Tak kira lah. Aku memang dah lama dah geram dengan budak ini. Sudah, Dola. Sudah. Tolong. Tolong saya buat aku. Ustaz. Ustaz. Tolong. Tolong asal dia telinga buat Dola ini. Tolong buat lagi tak? Ustaz. Sudah. Sudah. Oi. Mahalik. Tidak. 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 Tolong aku. Pak Dola ini kena 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 hantu. Kau yang kecew-kecew ni Pak Dola? Kau tanyalah sepupu kau tu. Apa yang dia dah buat? Aku tak buat apa-apa pun. Tiba-tiba datang soal aku. Berdalih, berdalih. Pandai nak menipu. Sudah. Tak baik bergaduh macam ini. Buat malu kat orang kampung. Ini siapa pula ni? Muka Mak Saleh. Tapi pandai cakap Melayu. Sebok pula ni. Baliklah. Sudah. Pak Dola. Saya beri Pak Dola tiga saat untuk pergi. Kalau Pak Dola tak pergi, saya tak teragak-agak tau. Ini yang ceria polok dia lah. Tuh. Si borohan tu dah berambui pun. Satu! Tak apa. Perkara ni tak selesai kat sini je. Hah? Kau ingat? Benda ni takkan selesai. Dua! Lepas itu, Nabiullah SAW hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Al-Madina Al-Munawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mekah dan Al-Madina Al-Munawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita sambung pelajaran kita untuk hari ini. Padulah tak boleh nyatu padulah. Jatuh kepimpinan. Kalau undi lagi macam mana? Hei... Hati ayah mana tak panas, tak marah kalau anak dara dia kena sekodeng. Lepas itu, Padil pula tu. Aku memang dah lama keram dengan si Padil tu. Tapi macam mana pun kenalah sabar. Yalah. Setakat sekodeng. Ha? Dah macam buruk kena belacan. Sabarlah. Hei... Kau ni... Perli aku ke? Sokong aku. Ha? Patutnya kau menangkan aku. Ini tak ada malam tu. Kau hilang tak ke mana. Lari. Hei... Apa hal? Padulah jangan tak sangka. Saya lari tu bukan bermakna saya kalah. Dia pepatah orang tua tau cakap tau. Kalau lari tu bermakna bukan kita kalah. Yang penting kita kena cari kelemahan musuh kita. Baru betul. Betul juga tu. Eh, Niel satu lagi tu. Tu ada lelaki yang menyamar Mak Saleh tu. Siapa? Kau pernah tengok dia? Kenal. Dia bawa transfer kat sini. Orang kata transfer kan? Mengajar kat kampung kita ni. Oh, Encik Guru. Encik Guru. Oh, patut tak pernah nampak. Hei... Padulah. Ingat tak malam tu? Malam tu. Yang datang malam tu. Saya dengar cerita dia jadi imam kat meskik kampung kita ni. Jadi imam? Hei... Orang kampung jadi makmum? Haa. Dah lah. Balang awak sudah siap. Haa. Terima kasih. Nanti masuk buku. Macam biasa. Okey, okey. Sekali. Eh. Eh. Dia dah sunat ni. Sunat? Haa. Itu pula. Dah lah. Dah lah. Kau balik dulu lah. Jom lah. Kau nak balik sekali, ya? Baiklah. Kau ni asyik menumpang je lah. Mana motor kau? Tak ada bajar, ya? Ya, helmet tak jen je. Kalau kita tahan ni, siapa nak bayar saman ni? Lepas tu lah. Kau pakai helmet ni. Ustaz. Ya? Saya rasakan Ustaz. Ustaz tak payahlah layan sangat budak-budak tu. Dua orang tu Ustaz lagi dilayan. Lagi menjadi-jadi tau orangnya. Lagi-lagi Ustaz, budak yang nama Atan tu. Dia tu Ustaz, ya Allah. Punyalah degil. Eh! Susahlah nak cakap, Ustaz. Atan tu ada masalahkah? Maksud saya masalah keluarga ke? Masalah peribadi? Sebenarnya Ustaz, Atan tu dulu tak macam itu. Tapi saya ingat saya lepas mak dengan ayah dia berpisah. Mak dia kahwin lain dengan lelaki dalam kampung tu juga. Sejak-sejak daripada tu, saya perasan dia macam cepat marah. Pemalas. Lepas tu selalu datang sekolah lewat. Macam tu? Alah, lupakanlah Ustaz pasal tu datang tu. Tak penting pun. Eh, Ustaz. Petang ni Ustaz ada nak pergi mana-mana tak? Kenapa? Saya ingat saya nak bawa Ustaz jalan-jalan tengok pekan ni. Nak tak? Petang ni tak bolehlah. Saya nak jumpa Tija. Nak bincang pasal program Mendaki Gunung. Lain kalilah, ya. Mak sekejap dia sebuah orang Tija. Dekat ni begitu tijau. Mak saya orang London. Ayah saya orang tu sangur. Sebab itu orang selalu sangka saya ni langcunglah. Mak salihlah orang putih. Memanglah, Ustaz ini lain kali cakap awal-awal. Tak adalah saya susah payah nak belik kamus itu nak cakap dengan Ustaz. Eh, tapi Tija boleh cakap bahasa Inggeris sebenarnya kalau belajar kan? Mesti bolehlah, Tija. Wah, apa nak belajar bahasa Inggeris? Saya bukan ada pelancong luar pun. Kalau ada pun, orang kita yang tak reti cakap bahasa kita. Itu berlambatlah. Jangan fikir macam itu, Tija. Awak boleh guna bahasa Inggeris itu untuk perniagaan. Melancong. Banyak benda. Macam ini, Tija. Keinginan itu mesti ada. Jadi, kalau awak sudi nak belajar bahasa Inggeris itu, betul-betul saya boleh ajar. Ustaz bukan ajar pernikahan Islam. Bolehkah ajar bahasa Inggeris? Tija, awak tahu tak ingat penghiasan diri? Tak. Tak tahu. Okey. Ilmu mengangkatkan rejak seseorang manusia. Dari ilmu, manusia dipandang mulia dan disanjung. Jadi, setiap manusia, dia pandai dalam sesuatu bidang. Macam Tija. Eh, asal saya pula? Awak, Tija. Ahli dalam bidang rumah, selok belok hutan. Itu ilmu juga, Tija. Okey. Betul-betul. Saya faham apa yang Ustaz nak cakap. InsyaAllah. Tapi ini Ustaz yang saya nak tanya, kenapa Ustaz datang jumpa saya? Saya datang jumpa Tija sebab nak bagi tahu ada satu aktiviti di sekolah. Guru besar, dia suruh jumpa Tija sebab Tija biasa buat program untuk sekolah. Alah, itu saja. Kan senang kalau Ustaz terus terang dengan saya dari awal tadi. Aduh. Tak apalah kalau macam itu, esok saya datang sekolah. InsyaAllah. Okey, Tija. Terima kasih banyak-banyak. Kalau macam itu, saya minta diri dulu, ya? Okeylah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Hei. Hei, Ustaz ni. Maaf,她 nak keluar kat sini. Buat apa kau orang Encijal. Baiklah, saya takセhat dia. Ustaz ni. Baru sebab tak kerja ni. Baru raja keluar kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Encik Guaida buat apa di sini? Saya tunggu Ustazlah. Ustaz, kan saya dah cakap di sekolah tadi. Saya sibuk hari ini. Tak boleh nak ikut Encik Gua keluar. Eh, bukan. Saya datang ini sebab saya nak bagi nasi dengan lauk ini di Ustaz. Ustaz mesti nak makan lagi, kan? Saya masak sendiri tahu, Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya saya baru lepas makan. Tapi tak apa, Encik Gua bagi, saya terima. Terima kasih, Encik Gua. Sesama-sama. Alah tak payahlah terima kasih sangat, Ustaz. Lagipun rumah saya dengan rumah Ustaz ke jauh pun. Di kampung sebelah saja. Terima kasih, Encik Gua. Tunggu berapa hari lagi? Tunggu masuk rumah Ustaz. Eh, tak, tak, tak. Nak banyak ini. Saya balik dulu, Ustaz. Jangan lupa tak makan itu. Ya, Encik Gua. Penat saya masak. Selamat tinggal, Ustaz. Selamat tinggal. Ustaz. Selamat tinggal. Terima kasih, Encik Gua. Terima kasih, Encik Gua. Terima kasih, Encik Gua. Terima kasih, Encik Gua. Bukanlah. Okey, aku tahu. Anugerah Encik Gua terbaik negeri, kan? Bukanlah. Ini soal hati dan perasaan aku. Encik Gua. Encik Gua tercinta ke kakak. Encik Gua. Siapa? Beritahu aku. Malulah. Tak payah. Encik Gua. Mana Encik Mai rahsia macam ini? Beritahu. Wah. Malah. Kau dah tahukah? Sebenarnya kan, Tija? Aku, aku suka dekat Ustaz Zahir. Betul tak Tija? Dia cuba buat saya nak buat saya. Tak ada sesuatu. Tiba. 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 Tengok muka pun tahu orang ini. Ini mesti sebab Ustaz Zahir, kan? Alah, Kak. Biasalah itu. Orang yang kita suka tak suka di kita. Tapi, lagi sakit hati kalau orang yang kita suka itu, ada orang lain suka di dia juga. Lebih-lebih lagi kalau member sendirilah selalunya. Kau ini macam tertahu saja, kan? Suka dengan aku, ya? Tak. Mana adalah saya tak suka dengan Kak pun. Dalam filem banyak kes-kes macam Kak ini. Kau ini macam ini, bagi saya, kan? Kalau kita suka dengan seseorang itu, kita kena tunjuk yang kita suka dengan dia. Jangan diam saja, Kak. Kita orang yang potong. Lepas, Kak kena laju. Alah, main cakap dia macam pernah bercinta saja. Baya dia if— Dan kata bercinta saja. Tereza, benar. Ia bahagia. engaruh-ngaruh-ngaruh-ngaruh-ngaruh-ngaruh-ngaruh-ngaruh-ngaruh. Terima kasih. 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 Kebun sayur. Dia akan makan sayur itu. Takkan? Tak. Dia memang tak makan sayur. Mulia betullah hati Ustaz ini. Ustaz. Sebenarnya... 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 Saya... Ustaz! Tijah dah sampai. Saya pergi jumpa dia sekejap. Tijah ini buat apa buat dia di sini? Kau cedong itulah. Assalamualaikum. 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 Sihat? Saya tak lambat, kan? Tak lambat. Tak boleh. Dia pergi, ya? Masuk kerja abad. Saya setuju dengan cadangan awak itu. Awak memang biasa buat aktiviti di sekolah ini? Biasa dulu. Ustaz, nanti bagi saya tahu senarai pelajar yang nak ikut. Nanti hal-hal lain semua saya uruskan. Baiklah. Ini awak nak balik teruskah? Yalah, balik teruslah. Nak pergi mana lagi? Saya ingat nak minta tolong Tijah teman saya pergi bandar. Saya nak beli barang sikit dekat sana. Ingat nak minta tolong Tijah tunjuk kedai yang orang selalu pergi beli barang? Saya sibuklah, Ustaz. Ustaz ajar orang lain, ya? Okeylah. Kalau macam itu, saya minta tolong Cik Guaida. Ini macam ini, bagi saya. Kalau kita suka dengan seseorang itu, kita kena tunjuk yang kita suka dengan dia. Jangan diam saja, Kak. Jangan potong. Lepas, tak perlu laju. Ustaz. Ustaz nak pergi pukul berapa? Saya sebenarnya nak pergi lepas ASA. Bolehlah saya teman Ustaz. Tapi Ustaz kena ambil saya sebab takkan nak pergi dua kereta, kan? Okey. Alhamdulillah, boleh? Kita jumpa Cik lagi, ya? Jumpa Cik lagi. Okey, boleh? Assalamualaikum. 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 Jelayan cinta, jangan biarku menunggu harapamu Kau terindah, hadir di jiwa, sahir hilang di hatiku Cepat, cepat simpanan Aida balik, aduh, sampai besok yang kali jangan sebut Benci, 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 benci Ini kenapa pula ni? Benci-benci siapa yang kau benci ni? Tijah tu lah Bapak Bapak tahu tak, ini Tijah tu memang perapai Memang lah, Tijah tu, Bapak dah beritahu kau yang berkawan dengan dia Bukan dia, hak kau je dia gampar Hak Bapak pun dia gampar Hak Bapak pun dia gampar? Ya Oh, maksud saya yang nak rebut jawatan JKKK kampung tu? Itulah, Tijah ni kau jangan percaya Dia nampak je baik tu, tak boleh, tak boleh jadi Apa bebel tak bebel dah Apa tak? Dah, 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 dah Tak ada dengar apa-apa, tak ada dengar apa-apa, ni suara Bapak ni Kenapa macam orang mabuk je, Bapak minum air tu lagi eh Tak ada lah, mana ada Bapak minum lagi Tak ada, Tijah, Tijah ni berhah ni ada yang minum Apa, minum? Eh, mana ada, tak ada, Tijah, tak ada Tak ada, ini pandai-pandai Ada apa cakap macam orang mabuk? Eh, tak ada, tak ada Tak ada, tak ada, tak ada Elok je kan? Tak ada, tak ada, tak ada Tak ada lah, tak ada, mana ada Dah masuk kan, maghrib ni lah, maghrib ni Balik-balik Betul lah Bapak, Bapak minum air tu, saya dah tahu, saya dah report polis Eh, takutnya Bapak Tak ada, tak ada Takutnya Bapak Tak ada minum kan? Tak ada lah, mana ada, tak ada lah Tak ada, Bapak 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 Ini kali pertama saya masuk kampung Cantik dan tenang sahaja kat sini Tak macam bandar tu Serabut Bukankah orang bandar lagi suka dengan cara hidup dekat bandar? Yelah, kampung ni mana ada apa-apa? Tak semua orang macam itu. Kalau saya diberi pilihan, saya pilih duduk kampung. Senang apa? Kalau Ustaz suka dengan suasana kampung, maknanya Ustaz nak kena cari jodoh orang kampung. Apa pun tak kena kau? Apa pun tak boleh kau? Kenapa pula? Sudah tak boleh. Apa nak jadi dengan kau? Astaghfirullahaladzim. Cik! Cik! Kenapa Encik? Saya Zahir. Ustaz Zahir. Encik Guatan. Anak Encik ini. Encik kenapa boleh sampai macam ini, Encik? Ustaz. Ustaz dapat tahu. Dia bukan anak kanon saya. Dia anak tiri saja. Anak tiri sekalipun, dia dah jadi sebahagian dari keluarga Encik. Encik bertanggungjawab atasnya. Bukan memukunya macam ini. Budak ini degil itu ke kepala. Tak dengar cakap. Macam mana saya tak pukul? Ustaz. Ustaz dah tegur dia kan? Saya tanya Ustaz. Di sekolah itu, Ustaz tak ajar ke anak-anak murid Ustaz beradab sikit dengan itu apa? Ha? Masya Allah, Encik. Sekolah itu tempat menentut ilmu. Kalau semua tanggungjawab diserah pada Encik Gu, ibu bapa buat apa Encik? Encik pukul dia, dia pergi pukul orang lain di sekolah. Cuma Encik fikir adab seseorang itu bermula dari sekolah atau dari rumah, Encik? Encik. Atan ini perlu kasih sayang, sokongan dan dokongan, Encik. Bukan memukulnya setiap hari macam ini. Terima kasih. Ada siapa-siapa lagi yang belum hantar borang kebenaran ibu bapa? Atan, Ustaz. Atan mana? Dia tak datang hari ini. Aida. 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 Tak dengarkah aku panggil? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kau ini kenapa ya? Kenapa pegang kabut sangat? Oi. Apa? Jomlah, lepak dengan aku. Kau dah lama tahu tak lepak dengan aku. Jomlah, kita pergi makan ke, minum ke, jen jalan ke. Awak Rusha lelaki ke? Jomlah. Hei. Malaslah. Kau tahu tak? Aku sibuklah. Sibuk, 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 sibuk. Kenapa dah angkat? Kau ada buat salahkah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tempat sedapkah ini? Oh, Ustaz nak cuba? Tak apa, tak apa. Lain kali. Betul? Tak apa. Ustaz, kenapa nak jumpa saya di sini? Saya nak bagi nama peserta. Oh, okey. 20 orang pelajar, 3 orang cikgu. Kenapa tak ada nama cikgu Aida? Dia tak ikut kita? Dah ajak dia. Dia tak nak ikut. Okey. Tak apalah. Nanti saya uruskan apa yang patut. Nanti bila dah tiba harinya, kita jumpa dekat kaki gunung. Baiklah. Saya nak ke rumah Atan sekejap. Buat apa? Ya, itu dah tiga hari tak datang sekolah. Itu yang buat saya risau. Pasangan kekasih kampung ada di sini rupanya. Berkepit sajalah. Berkepit sajalah. Pak Dolan ini kenapa? Sabah Tijah. Sabah Tijah. Mari kita balik. Jangan nanti lain. Pergi sajalah. Pergi sajalah. Buat semak warung meja. Pergi, pergi. Nampak sabah Tijah. Kak Dah. Duit atas meja, hati dah terbakar. Laksa pun tak boleh habis. Kak Dah, Pak Abbas. Jagung kelah besar macam biasa. Assalamualaikum. Selamat pagi, adik-adik. Adik-adik boleh panggil kakak Kak Tijah. Yang itu Abang Fadil. Itu Ustaz Zahir. Belakang adik-adik Ustaz Zamri. Dan yang ini Pak Teh. Sebelum kita mendaki, kita akan buat regangan. Tujuan kita buat regangan ini untuk memudahkan pendakian kita. Supaya kita tak sakit tangan, tak sakit kaki. Okey. Jadi, sebelum buat regangan, Kak Tijah nak kongsikan beberapa peraturan dengan adik-adik. Okey. Peraturan yang pertama. Kalau kita nak mendaki ini, kita kena pakai pakaian yang sesuai. Dan juga kasut yang sesuai. Alhamdulillah, Kak Tijah tengok semua pakai kasut. Bermakna tak ada yang pakai slipper. Sebab kalau ada yang pakai slipper, memang Kak Tijah halau balik rumah. Kak Tijah tak akan bawa naik gunung sama-sama. Okey. Yang kedua. Jangan berlari-lari. Jangan tolak kawan. Okey. Jangan kerja-kerja kat atas tu. Ini bukan pertandingan kerja-mengeja. Jalan perlahan-lahan. Kalau ada masalah, boleh tweet je abang. Boleh tweet Pak Teh, boleh tweet Abang Fadil, Kak Tijah ataupun Cikgu Zamri, Ustaz Zahir. Tweet je kalau ada masalah. Okey. Yang ketiga. Jangan patahkan tumbuhan. Okey. Jangan... Mulut tu orang kata jaga. Jangan cakap main lepas. Okey. Kita kat tempat orang. Okey. Yang keempat dan yang terakhir sekali. Semua dah makan ke belum? Dah. Okey. Bagus. Kenapa kita kena makan? Kita tak nak mendaki dengan perut kosong. Bila kita perut kosong, kita kat atas sana, kita boleh pingsan. Tapi bila pingsan, kita dah susahkan orang lain. Kena angkat, kena bawa turun. Kan tak best macam tu kan? Okey. Betul. Dia dah faham semua ini? Ya. Dah dengar dah faham? Ya. Okey. Kalau semua dah faham, kita boleh mulakan reganganlah. Okey. Fadil, boleh? Bantu mereka. Dah siapkan semua tiga? Alhamdulillah dah. Ini je kan murid yang akan mulai kita. Ini je. Tak sangka kan? Dah macam Cikgu nampak. Tijah pandai dalam babak hutan dan mendaki gunung ini. Oh, ini dah memang kerja saya, Ustaz. Kalau Ustaz nak tahu kan? Sebenarnya kalau saya bosan-bosan, saya panjat seorang saja ini. Ya. Hebatnya. Ya. Ustaz dah sedia kan? Dah. Sekarang kita boleh bergeraklah lepas mereka buat regangan. Ya, bolehlah. Okeylah. Fadil, macam mana okey tak? Okey atau tidak? Okey, okey. Okey, adik-adik semua okey? Okey. Dah cukup panas? Dah sedia? Ya. Okey, jom ambil beg. Ini beg siapa ini? Boleh ambil beg? Jom. Kita boleh naik dah sekarang. Tidak. 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 Ustaz. Ya? Petang ini, Ustaz nak buat kelas tambahan ke? Alah, Ustaz. Tak payahlah. Lagipun kan, perperiksaan dah dekat dah. Orang cakap kalau belajar pun dah tak masuk dah lah otak. Saya buat apa yang patut je. Lagipun, bukan semua murid mampu bayar harga tuisyen yang mahal itu. Apa guna kita sebagai guru? Saya buat pun bukan untuk diri saya. Untuk murid-murid itu semua. Betul cakap Ustaz Zahir itu, Cikgu Aida. Tak ada salah pun Ustaz Zahir buat macam itu. Sejak Ustaz Zahir ada di sekolah kita ini, nampak perkembangan murid-murid kelas NAP inovatif itu. Alhamdulillah. Terima kasih, Cikgu Leha. Oh ya, Ustaz. Boleh tak murid-murid kelas NAP inovatif saya ikut kelas tambahan Ustaz itu? Boleh je. Lagi ramai, lagi ramai, lagi bagus. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Nanti saya beritahu murid-murid kelas NAP inovatif saya itu, ya? InsyaAllah. Boleh je. Ya, lebih lah. Ustaz dahulu. 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 Terima kasih telah menonton 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 Mak teh lawa, umur dia dah berapa? Yang bertujuh, kan? Cuba tengok kalau dia bersolek. Kalah akak tahu itu lari sentik. Siapa yang nak mengikatkan aku? Mana letih nak letak benda-benda itu? Siapa akak tanya? Saya lah. Kau? Kenapa? Tentang saya? Okey macam ini. Akak fikir dulu. Kalau akak betul-betul nak buat, cakap dengan saya. Tapi kalau akak tak nak, tak apalah. Kalau melepas, jangan cakap saya tak tolonglah. Okey? Dia cakap. Aida. Kenapa dengan kau ini? Boleh tak cakap dengan aku? Aku tak faham kenapa tiba-tiba tak nak cakap dengan aku. Telefon tak nak jawab. Okey, cepat. Aida, tolonglah. Apa-apa? Masuk dalam buku bapa. Aida, boleh tak jangan buat aku macam ini? Buat apa? Tak buat apa-apa. Kau patut fikir apa yang kau dah buat dengan aku. Okey. Apa kata kau beritahu aku apa yang aku dah buat yang sampai kau marah sangat macam ini? Aida. Aida, kita dah kawan dari kecil. Aida. Yalah. Sebab kita kawan daripada kecil aku tak puas hati sangat dengan kau. Aku tahu tak? Apa aku nak, kau nak. Apa aku suka, kau suka. Aku nikah memang terampas. Aida. Aku... Aku tak faham, Aida. Tak faham. Tak faham, kau buat buat tak faham. Kau jangan ingat aku tak tahu perangin kau. Bapak aku bertanding JKK kamu. Aku sibuk nak bertanding juga. Nak carah dia. Ha? Ni, lagi satu. Ustaz Zahir. Ustaz Zahir tu kau tahu kan aku suka dengan dia? Kenapa kau sibuk suka dengan dia juga? Kau ingat aku tak tahu. Aida lah. Aku... Aku rasa aku dah tak nak kawan lah. Tak nak ada kawan macam kau ni. Mulai hari ini, kita putus kawan. Aku tak mahu lagi dah tengok muka. Ha? Sebab aku meluat yang amat. Benci aku tengok muka Hang. Macam mana strategi yang kau cakap itu? Boleh? Tentulah boleh. Tapi dengan syarat. Kena ada ini. Bukan begini. Ini. Duit? Buat apa? Eh, Pak Dola. Pak Dola keluar duit dulu. Kita upah budak-budak. Lepas itu dia sokong Pak Dola. Ha? Itu cara dia. Itu pula. Lima ringgit seorang satu kepala boleh? Heleh, lima ringgit. Apa pun tak boleh? Apa boleh buat dengan lima ringgit? Pak Dola kurang-kurang lima puluh ringgit. Lima puluh ringgit! Banyak itu! Pak Dola, Pak Dola nak fikir tahu macam ini. Sekarang ini semua orang nak sukuan Tijah. Pastikan Tijah menang. Habis Pak Dola ada idea apa itu? Macam itu. Tak boleh jadi ini. Baiklah. Aku ikut jaga kau. Tapi pastikan aku mesti menang. Barulah betul. Macam ini. Baru menang. Saya jalan. Nah. Kita nak pergi, ya? Ustaz Zahir, mana Ustaz Zahir? Ustaz Zahir! Awak ini? Aku datang nak jumpa Ustaz Zahir. Zahir? Siapa nak jumpa? Awak ini? Aku kata aku datang nak jumpa Ustaz Zahir. Tak apa, Fadhil. Tak apa. Tak apa, Fadhil. Biarkan saja. Ya, Kasim. Kenapa? Ada apa-apa yang saya boleh bantukah? Ustaz. Ustaz. Apa apa, Kasim? Saya datang ini. Nak minta maaf dengan Ustaz. Sebanyak puasalah hari Ustaz. Kasim tak apa. Kita lupakan saja perkara yang sudah. Ustaz. Lagi satu saya nak ucapkan. Terima kasih kepada Ustaz. Kerana Ustaz, anak saya sihatan itu mendapat lima eh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Saya cuma laksanakan tanggungjawab saya seorang cikgu. Bukan Atan sahaja. Semua murid-murid saya. Saya doakan yang terbaik untuk mereka semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. 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 Aku kalah dengan perempuan. Aku malu di suku. Kau tahu tak? Kau ingat apa? Tak boleh hala betullah. Macam mana boleh berlaku ini? Pak Dolar ini kena sabarlah sikit. Pangku yang tersulung. Serangkan. Pak Doola biasa kalau menang dalam pertandingan. Biasa apa? Biasa apa? Aku dah labur banyak, tahu tak? Lebur. Lebur semua. Kalah banyak pula itu. Sebelas, tiga puluh lima, dua puluh itu. Apa yang kau buat? Kau kata ramai yang nak undi aku. Alah Pak Dolar ini, kalau dah kalah, semua salah saya. Kalau tak betul, semua salah saya. Pak Dolar bagi berapa? Dua ratus ringgit di mana cukup? Kau minta dua ratus. Dua ratuslah aku bagi. Itu dua ratus peratus, bukan dua ratus ringgit. Kau pandai cakap, kau tak buat kerja. Sekarang ini, dah kalah. Dua-dua melopong. Aduh, dah lah itu. Jawatan itu diserah pada aku pula itu. Lagilah aku panas. Geram betul aku dengan si Tija ini. Alis, Pak Dolar nak buat apa? Aku pula dendam, kau tengoklah nanti. Tapi, kejadian mak ayah dia berulang lagi. Kau tengok. Bapak. Satu-satunya. Janganlah. Bapak. Bapak cakap apa tadi, ya? Tak ada. Tak ada apa. Tak ada. Bapak jangan nak menipu, ya? Bapak ingat? Aida tak dengar semua. Selama ini, mak dengan ayah Tija meninggal kemalangan sebab bapak yang langgar, kan? Apa? Cakaplah! Bapak dia kejam. Bapak tahu tak kejam. Kalau bukan benda yang bapak minum itu, bapak takkan jadi macam ini, bapak. Bapak tahu akan kesan minum benda itu. Cakaplah, Kak Aida. Eh, bapak. Aida tak tahu nak cakap macam mana lah bapak-bapak. Aida dah dengar cakap bapak. Aida dah buang kawan baik Aida, Tija itu sebab bapak. Tapi bapak tahu tak? Bapak sebenarnya dah musnahkan hidup Tija dan anak bapak sendiri. Ya? Aida dah buang kawan baik-baik. Tija. Aku minta maaf tahu. Aku tahu aku salah. Maafkan aku ya, Tija. Aku dah lama maafkan kau, Laida. Tija. Tija. Aku dah lama tak sangka tahu. Bapak aku sanggup buat macam itu di keluarga kau. Aku malu. Aku malu, Tija. Buat apa nak malu? Aida, apa pun yang jadi, kau tetap kawan aku. Okey? Mak bapak aku meninggal pun sebab ajal mereka dah sampai. Bukan salah bapak kau. Benda dah jadi, tak payah sedih sangat, boleh tak? Hati kau baik, Tija. Aku saja yang selama ini tak sedar semua itu. Kau suka dekat Ustaz Zahir, kan? Aku tahu kau suka dekat dia. Dan aku tak nak rampas lelaki yang kau suka. Lepas ni, kau pergi jumpa dia. Kau beritahu dekat dia. Ustaz tu lelaki pertama yang ada dalam hidup kau, kan? Beritahu tahu kat dia. Oh, ingat kau tak suka makan. Habis, banyak aku suka kau. Lepas. Lepas. Beritahu kat dia tahu. Saya amat bangga dengan Ustaz. Dan komitmen yang telah Ustaz tunjukkan. Tapi sayang. Nampaknya jodoh kita tak panjang. Selepas ni, Ustaz akan ditempatkan di sekolah yang lain pula. Saya cinta sekolah ini, Cikgu. Lagipun, banyak pengalaman dan kenangan bagi saya sejak saya berada di sini. Ustaz. Ustaz. Fijah mesti sedih kalau tahu Ustaz kena pindah. Dia tak tahu apa-apa itu. Tak apalah, Fadis. Nanti saya sendiri beritahu dia. Eloklah itu, Ustaz. Papa! Ada anak-anak kato! Ada anak-anak kato! Ada anak-anak kato! Nampak apa ini? Nampak apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan lepaskan aku. Jangan lepaskan dia. Tengok. Anik padul. Kami cukup orang ini. Tidur kenal-kenal ini. Tolong, bukan saya. Lepaskan. Orang ajar betul tengok siapa ini. Maafkan saya. Kau bodohan! Maafkan saya. Kau bodohan! Orang yang aku percaya. Kau punya babsal orang lain. Aku tuduh kau! Maafkan saya, Pak Dola. Saya mampus. Saya tak buat lagi. Ampun dengan saya. Saya tak buat lagi. Kau ini betul-betul. Lepaskan! Apa ini, Pak Dola? Saya tak buat lagi. Tolong, Pak Dola. Sabar, Pak Dola. Tolong, Pak Dola. Tolong, Pak Dola. Dia dah minta maaf dah. Dah insaf dah. Tahu, Pak Dola. Tahu, Pak Dola. Saya tak buat lagi. Saya jangan siap, Ustaz. Tahu, Pak Dola. Kita tiga orang ini saksi. Tolong, Pak Dola. Maafkan dia. Kenapa ada Ustaz ini? Baiklah. Terima kasih, Ustaz. Betullah. Terima kasih, Ustaz. Baiklah, saya ada Ustaz ini. Kalau tidak, engkau memang nyaya aku kerja, kan? Baiklah tak apa. Aku maaf engkau. Lain kali, memang nyaya engkau aku kerja, kan? Terima kasih, Pak Dola. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Saya maafkan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kalau Pak Dola, sekarang itu dah. Maaf dia. Jolah kita balik. Terima kasih semua, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Saya janji saya tak buat lagi. Lepas, Ustaz, Pak Dola. Tak apakah saya percaya. Tak apakah saya percaya. Tak apakah saya percaya. Tak apa. Eh, engkau ini betul-betul lah. Banyak duit aku habis kat engkau. Engkau ini, kau buat aku. Aku percaya betul-betul kat engkau. Memang kau percaya betul-betul. Tak boleh harap betul-betul. Kita percaya kat dia. Eh, macam mana? Siap dah. Kak. Kak Dija. Keluarlah. Cepatlah. Ha? 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 Ya Allah. Lawa saja kau. Ya Allah. Tija. Kawan aku ke ini? Eh, kau biar betul, Aida. Aku rimaslah. Tengok jalan aku sekat ini. Eh, cantiklah. Tak boleh nak kena dengan ada sangat. Hari ini, aku nak kau pergi jumpa dengan Ustaz Zahir. Selepas itu kau akan memakan perasaan adik kat kau. Malulah. Ikut sekali lah. Eh, ada pula aku nak ikut sekali lah hidup kau. Kau tahu, ni soal hidup mati kau. Eh, hidup mati kau pula. Bukan hidup mati kau. Hidup kau. Ha. Kau pergilah jumpa dia. Dah, 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 dah. Esok je lah kan. Dah, dah ni dah pakai ni hari ini, dah pergi-pergi. Tak. Esok, lah. Empu dengan ada, dah. Dah, pergi, pergi. Pergilah. Pergi lah. Pergilah. Pergilah. Aset ni lah. Eh, kau tak ada kasut lain. Oh, kau tak ada kasut lagi. Wih, kau tak ada kasut lain ke? Tak ada. Nanti kita pergi beli, kan? Tak payah. Kau punya kesukur. Selesa. Itu tak selesa. Tentik. Kau pakai sifu aku lagi cantik, tau. Tumpah sikit. Tak nak ikut. Semoga berjaya. Semoga berjaya. Semoga berjaya. Sabут mengguam saya. Tengah tidak ada kesan, ada kesan, ada kesan. Can they see you in the summit? Selarang peluang? Mana nak cakap? Tak tahulah. Serabutlah telefon. Pakut, pakut, pakut. Macam mana, Fadil? Okey? Jumpa dah? Kami berdua puas cari dia tapi tak jumpa-jumpa juga. Dia tak ada habak pergi mana-mana kah? Tak ada. Tak ada habak pun pergi mana. Risahlah pakut. Kita kena cari dia juga. Tak pernah-penuh dia buat perangan macam ini. Jangan, jangan kan? Dia pergi banyak gunung. Setahulah. Takkanlah dia nak pergi manjat gunung pakai baju korang pula. Yang dia nak pergi mana pula. Hai, tukar sampah mana itu? Zahil! 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 Cepat, cepat! Tak nak pergi mana pula? Ya Allah macam-macam jadi. Jujur, jujur. Cepat, cepat, cepat! Malu saja. Malu saja. Mereka ini ada orang lain. Aku tak cakap apa-apa kau cakap. Kan ini bukan jodoh kau, Tijah. Jodoh, pertemuan. Ajal, maut. Semuanya ketentuan Allah. Jadi buat apa Tijah perlu sedih ini? Bagaimana Ustaz tahu saya di sini? Saya ikut gerak hati saya. Di sini juga tempat mula-mula kita berjumpa. Betul tak? Tijah, kenapa awak lari dari saya? Apa salah yang saya buat pada awak? Ustaz tak salah. Yang salah saya sebenarnya. Saya tak patut rampas seorang. Saya sebenarnya tak tahu pun yang Ustaz dah ada orang lain. Saya ingatkan bila saya pakai baju kurung, saya pakai makeup sikit, saya boleh luahkan perasaan saya kepada Ustaz. Tapi tak. Sebab tadi itukah? Yalah. Tadi itu mesti Ustaz punya tunang, kan? Tak pun kekasih. Perempuan tadi itu adik kandung saya. Dia baru sampai. Mak ini Tijah main serkap jarang saja. Saya pun... Adik kandung? Tak serilah pun. Dia ikut belah mak saya. Nak buat macam mana. Jomlah, Tijah. Jom balik. Tolonglah. Penat saya cari tempat ini. Hei, Tijah. Sebenarnya ada satu perkara ini yang saya nak beritahu kepada awak. Saya... Saya sebenarnya... Saya suka... Saya suka... Suka mengajar di sekolah kampung ini. Tapi saya kena pindah sekolah. Jom, Tijah. Jom balik. Ini... TAHUI Alhamdulillah, Tijah. Lepas... Haji pergi surah. InsyaAllah lah. Tahun depan dia pergi buat umrah. Baguslah macam itu. Janji dia berubah. Biar pelan-pelan pun tak payah. Janji ada niat nak berubah itu. Kan? Itu dah basah. Ustaz kan macam mana? Ustaz, Ustaz, Ustaz. Macam mana apa? Takkanlah tak ada nak hubungi kau langsung. WhatsApp-Whatsapp ke? Telepon-telepon ke? Tak adalah. Dia sibuk kot dekat sana dengan kerja dia. Bulut. Takkanlah sesenah dia boleh lupakan anak Dara cantik-cantik kat kampung. Eh, jangan buat perangai. Kau dah mak Dara sekarang kan? Takpelah mak Dara pun. Yedah, dah pukul berapa ni tadi kata nak balik? Haa lah. Aku kena siapkan makanan untuk abang saya. Haa, yelah. Eh, petang nanti kita jumpa tau. Okey. Kau boleh tak jangan lelok, ya? Jangan lelok, ya? Jangan lelok. Yelah. Bye. Termasuk. Assalamualaikum. Waalaikum wassalam. Boleh tolong tengok tempahan bala rumah saya? Boleh, boleh atas nama siapa ya? Ahmad Zahirdeen bin Yahya. Aku tuliskan kenangan tentang cara aku menemukan dirimu Awak sihat ke? Sihat? Saya dapat mengajar balik ke sekolah kampung ini Awak suka tak? Untuk menceritakan cantikmu Kan teramat panjang puisi Untuk menyuratkan cinta ini Telah habis sudah Cinta ini tak lagi tersisa Untuk dunia Karena telah ku habiskan Sisa cintaku hanya untukmu Aku pernah berpikir tentang Hidupku tanpa ada dirimu Dapatkah lebih indah dari Yang ku jalani sampai kini Aku selalu bermimpi Tentang indah hari tua bersamamu Tetap cantik Rambut panjangmu Meskipun nanti tak hitam lagi Bila habis sudah Waktu ini Tak lagi berpijak Pada dunia Telah aku habiskan Sisa hidupku hanya untukmu Dan telah habis sudah Cinta ini Tentang lagi tersisa Tentang lagi tersisa Terima kasih telah menonton 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 Kau menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton